Intro Salam sejahtera saudara-saudara Kembali lagi bersama saya Diki Di dalam program Renungan Harian pada hari ini Judul pada hari ini adalah Buah dari pohon yang baik Yang diambil dari Lukas 6 ayat 43-45 Yang berbunyi demikian Karena tidak ada pohon yang baik Yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik Yang menghasilkan buah yang baik Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik Dari pembedaharaan hatinya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat Dari perpendaharan hatinya yang jahat Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya Salam sejahtera ada pepatah yang mengatakan Buah jatuh tidak jauh dari pohon Secara garis besar kita tahu Ini mengembarkan bagaimana Seorang anak sifatnya itu tidak jauh Daripada orang tuanya Namun jika kita adalah seorang anak Allah Maka apakah kita juga memiliki sifat Yang tidak jauh dengan sang Bapak Yesus mengajarkan tentang pentingnya Mengenal siapa tanaman yang menghasilkan buah Yakni kita dan berserta tindakan kita Seperti pohon yang dikenal dari buahnya Demikian juga kehidupan kita dikenal dari perkataan dan tindakan kita Pertanyaannya adalah Jika Bapak adalah pokok anggur kita Apakah tindakan kita dan sikap kita Sejalan dengan nilai-nilai Kristiani Yang diteladankan Allah melalui Sang Kristus Allah melalui Kristus merupakan sumber teladan Dari segala apa yang kita lakukan dan katakan Maka idealnya Kita menjadi buah yang mencerminkan Pohon yang menjadi dasar Dan menemukan kita bukan Dalam berikop ini Yesus menekankan bahwa tidak mungkin Pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk Dan sebaliknya Ini mengajarkan kita bahwa tentang kualitas hati Akan menentukan kualitas dari tindakan dan perkataan kita Jika hati dan tindakan kita juga dipenuhi dengan kebaikan Maka buah yang dihasilkan adalah baik Namun jika hati kita dipenuhi dengan keburukan Maka tindakan kita juga mencerminkan hal-hal yang buruk Maka apa yang kita lakukan juga dilihat oleh orang lain Apakah jangan-jangan Kristus juga mengajarkan hal-hal yang kita perbuat di dalam kehidupan kita Celakanya adalah jika kita melakukan hal buruk Maka jangan-jangan orang juga menganggap bahwa Kristus mengajarkan hal yang buruk Dan menentukan hari ini mengajak kita untuk menentukan kembali diri kita Apakah kita dipenuhi dengan kasih Dengan sukacita dan kebaikan kepada sesama kita Atau mungkin ada kepahitan, rasa benci, kejahatan yang menguasai hati kita Hati yang baik akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang membangun Yang menguatkan dan memberkati orang lain Sebaliknya, hati yang tidak baik akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang merusak Dan menyakiti Maka dari itu, marilah kita meminta permohonan Akan pimpinan Tuhan Untuk kita juga mampu membersihkan hati kita, pikiran kita Dan meminta hikmat Tuhan Untuk membawa kita semakin dekat dan serupa dengan Allah di dalam kehidupan kita Sehari-hari Amin Amin